Ikhwafillah, sadarkah kita yang saat ini melalaikan, mengacuhkan, bahkan menjadikan Al-Quran hanya sebatas terpampang sebagai hiasan rumah? Bukankah Uqbah bin Amir radallahu'an berkata, Rasulullah s.a.w. keluar menemui kami para sahabat ahli sufah yang tinggal di pojok masjid dan bertanya, Siapakah di antara kalian yang ingin pergi ke butan atau akik, kemudian kembali dengan membawa dua ekor unta yang besar tanpa berbuat dosa atau memutus silaturahim? Para sahabat menjawab, Wahai Rasulullah, kami sangat menyukainya. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidakkah seseorang dari kalian pergi ke masjid, kemudian mengkaji atau membaca dua ayat Al-Quran? Hal itu lebih baik daripada dua unta, jika tiga ayat, maka hal itu lebih baik daripada tiga unta, jika empat ayat, maka hal itu lebih baik daripada empat unta, demikian seterusnya. Hadis sahih direwetkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi hadana lihazalau la'an hadanullah, asyadu ala ilahilallah, wa asyadu ala muhammadan abduhu wa rasuluh la'an nabiya ba'dan. Puji syukur kepada Allah s.w.t. yang telah membawa dengan kekuasaannya, dengan izinnya, sehingga komunitas Wande Wanjus bisa besar dan berkembang sampai saat sekarang. Kemudian salawat beringan salam, marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad s.w.t. Semoga kita mendapatkan sempat beliau di hari akhir, insyaAllah. Yang menarik dari komunitas Wande Wanjus ini adalah adanya keinginan untuk mengistikomahkan tilawah satu hari satu jus. Ketika Ramadan 2013-14-34 Hijriah, kita sangat semangat sekali untuk mengkatamkan tiga kali, empat kali, lima kali, bahkan sepuluh kali satu bulan. Dan ternyata kemudian semangat itu menurun. Nah ini mungkin yang menjadi inspirasi dari salah satu alumni ITS yang bernama Nur Khalifa. Beliau menggunakan mekanisme Wande Wanjus WhatsApp. Dan mekanisme ini juga diikuti oleh teman-teman beliau yang ada di Bandung, Jakarta, dan Depok. Mudah-mudahan ini adalah cara bagi kita dari komunitas Wande Wanjus agar membantu untuk memasyarakatkan Al-Quran dan meng-Al-Qur'ankan masyarakat. Mudah-mudahan dengan doa para Odojer, komunitas ini bisa menjadi lebih besar lagi dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh kalangan muslim. Selamat menikmati. Deklarasi Indonesia cinta Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kami komunitas Wande Wanjus Kami komunitas Wande Wanjus Menyerukan kepada bangsa Indonesia Menyerukan kepada bangsa Indonesia Satu Satu Untuk berpegang teguh kepada Qur'an dan Sunnah Satu Untuk berpegang teguh kepada bangsa Indonesia Dua Menyerukan Menyerukan Qur'an dan Sunnah Menyerukan Qur'an dan Sunnah Sebagai pedoman dalam kehidupan Sebagai pedoman dalam kehidupan Tiga Menyeru kepada pemimpin negeri Menyeru kepada pemimpin negeri Untuk menyerukan Qur'an dan Sunnah Untuk menyerukan Qur'an dan Sunnah Sebagai menyerukan Sebagai menyerukan Apabila telah datang Pertolongan Allah Dan ku menangang Dan engkau melihat Manusia berbondong-bondong Masuk ke dalam agama Allah Maka bertasbihlah Maka bertasbihlah Memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampunan kepadanya Sungguh Dia Maha Penerima Taubat Komunitas One Day One News mendeklarasikan Gerakan Indonesia Cinta Al-Qur'an Gerakan Indonesia Cinta Al-Qur'an Allahu Akbar 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 Jakarta 4 Mei 2014 Dan dengan semangat inilah Pada akhirnya melahirkan Event yang insya Allah akan akbar Pada tanggal 30 Agustus 2015 Di Masjid Istiqlal Event ini akan mengulang kembali Momen Grand Launching Komunitas One Day One News Yang sudah terlebih dahulu Dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014 Di Masjid Istiqlal Yang Alhamdulillah Dihadiri oleh 50 ribu Odocer Setelah Odocer Untuk Negeri Akan ada sebuah event yang akan lebih besar lagi Kali ini eventnya tidak hanya event nasional Karena tapi eventnya adalah event Internasional Event internasional yang melibatkan Odocer Dari seluruh negara Bahwa komunitas Odocer membernya tidak hanya dari Indonesia Tidak hanya melibatkan 135 pengurus Odocer di seluruh Indonesia Akan tetapi juga melibatkan 20 negara Yang sudah terlibat dalam komunitas One Day One News 20 negara ini akan membesarkan sebuah event Yang seolah akan dilaksanakan pada tahun 2016 Tahun 2016 akan menjadi pembuktian Bahwa komunitas One Day One News Ingin memberikan sedikit Bakti Ingin memberikan sedikit kontribusi Kepada negara Kepada Islam Dan kepada Dihad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton